Halo teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Waidah, channel yang fokus membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian, kali ini cara menambah memori penyimpanan di HP Android hingga 1024GB gratis dan aman. Kalian dapat simak informasi selengkapnya di video ini, jangan kalian skip-skip nontonnya, biar kalian paham dengan isi videonya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel Waidah ke media sosial yang kalian punya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi atau update-an video-video terbaru dari channel ini, dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke langsung saja kita mulai tutorialnya ya teman-teman. Nah bagaimana caranya menambah memori penyimpanan HP ya, misalkan kalian memiliki kasus yang sama seperti saya, memori penyimpanan HP saya seperti ini, tinggal sedikit ya, dari 32GB memori internal HP saya, sudah terpakai 28,1GB, atau hanya sisanya tersisa 3,89GB teman-teman. Nah ini sudah sangat berat sekali, jadi memerlukan memori penambahan. Nah bagaimana cara menambah penyimpanan memori di HP kita? Oke langsung saja kita disini membutuhkan sebuah aplikasi teman-teman yang bernama Terabox ya, kalian tinggal buka nanti di Playstore, tinggal kalian ketikan aja kata kunci Terabox ini. Silahkan kalian install dan kalian buka aplikasinya. Nah sebelum membuka aplikasinya, disini saya akan sedikit membahas tentang aplikasi Terabox ini ya teman-teman. Jadi Terabox ini adalah ruang penyimpanan online ya teman-teman. Nah kita bisa menyimpan sampai 1024GB teman-teman, penyimpanan online gratis permanen secara otomatis mencadangkan. Nah jadi disini kita bisa mendaftar gratis teman-teman menggunakan aplikasi Terabox ini. Bagi kalian yang HP-nya itu, memori penyimpanannya tinggal sedikit seperti saya ya teman-teman. Nah disini kita bisa menyimpan foto kita ataupun video ataupun file-file lainnya yang penting ya di aplikasi Terabox ini. Nah disini kita dapat menyimpan sekitar 300 ribu foto, 250 film atau 6,5 juta halaman dokumen. Nah jadi aplikasi ini sangat menarik sekali teman-teman, banyak sekali kelebihannya ya. Namun disini kelemahannya adalah kita harus berada dalam kondisi online ya teman-teman. Jadi disini kita wajib online, karena Terabox ini merupakan ruang penyimpanan online teman-teman. Oke langsung saja bagaimana cara menggunakannya. Oke setelah kalian download dan kalian install, langsung saja kita akan buka aplikasinya ya teman-teman. Kita buka aplikasinya. Nah kemudian nanti ada notes seperti ini ya. Kita klik setuju teman-teman. Nah sebelum menggunakan aplikasi Terabox ini, kita wajib mendaftar terlebih dahulu ya. Disini bisa mendaftar menggunakan dengan Google, kemudian bisa dengan Facebook. Nah disini saya sarankan teman-teman daftar saja dengan menggunakan login dengan Google atau dengan email Google. Lebih bagus lagi jika email kalian itu terkait dengan HP Android kalian teman-teman. Misalkan terkait dengan akun Playstore kalian di HP ini ya, di HP yang kalian gunakan ya. Kalian tinggal daftar saja teman-teman tinggal klik login dengan Google, kemudian pilih email yang ingin kalian daftarkan atau yang sering kalian pakai emailnya di Playstore ya. Di HP Android kalian. Oke saya akan klik dulu login dengan Google ya. Setelah kalian klik email ya, nanti kita bisa menunggu seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya, seperti ini. Nah nanti kita akan masuk seperti ini. Nah aktifkan pecedangan foto otomatis. Nah disini saya pilih yang sementara tidak diaktifkan ya. Kita klik sementara tidak diaktifkan. Oke setelah itu disini kita sudah bisa di klik lewati. Disini kita sudah bisa menikmati teraboxnya ya. Atau file-file penyimpanan ruang gratis ya. Disini kita bisa menyimpan foto ataupun video ataupun dokumen yang ada di HP Android kita ke aplikasi terabox ini. Menyimpanannya sampai 1024 GB teman-teman. Nah bagaimana caranya untuk menyimpan di data-data yang ada di HP kita. Misalkan disini saya ingin menyimpan foto yang ada di HP Android saya ya. Saya pindahkan kemari agar memori HP Android saya penuh kembali ya. Nah caranya teman-teman tinggal klik aja disini gambar kalau kalian ingin menyimpan gambar ya. Kemudian klik mengerti teman-teman. Kita klik izin dulu ya. Kalian disini klik izinkan ya teman-teman. Setelah itu kalian klik lagi. Disini saya contoh akan mengupload gambar saya. Saya pindahkan ke sini ya. Jadi di HP. Jadi di memori penyimpan HP saya itu akan saya pindahkan gambar-gambarnya ke aplikasi terabox ini. Jadi memori HP saya itu tidak penuh dan tidak berat teman-teman. Dan aplikasi terabox ini bisa kita buka sewaktu-waktu. Walaupun kalian nanti ganti HP. Asalkan kalian kaitkan dengan email yang kalian datarkan. Data-data, foto-foto, video-video ataupun dokumen yang terkait dengan terabox ini akan muncul kembali teman-teman. Nah ini sedang memuat ada di HP saya ya. Ini karena gambar ataupun butuh di HP saya itu banyak. Jadi ini sedikit agak berat nih. Saya tunggu sebentar ya. Kalau seandainya nanti ini loading terus teman-teman. Nanti ini kalian tinggal closekan aja. Kemudian yang kalian ganti disini kalian pilih yang file ya teman-teman. Nah kemudian disini kalian tinggal pilih aja file mana yang ingin kalian simpan. Apakah gambar, audio ataupun video. Nah disini saya contohkan saya akan menyimpan gambar yang ada di HP saya. Jadi saya klik gambar. Kemudian setelah itu nanti file-nya disini akan berbentuk gambar semua. Nah bagaimana cara memilih supaya ini semua kalian pilih. Kalau kalian ingin memilih gambarnya secara semua atau keseluruhan. Kalian tinggal klik yang ini ya sudut kanan atas ini. Kemudian kalian pilih semua seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik pilih ya. Kalau kalian pilih satu-satu kalian bisa klik satu-satu mana saja butuh yang ingin kalian unggah ya. Ini saya klik pilih. Ini kalian ke terabox lagi. Kalian klik yang ini. Kemudian klik unggah dengan data seluler. Ataupun kalian bisa memakai jaringan wifi ya. Ini saya dengan data seluler saya. Sampai disini kita tunggu sampai proses penguploadannya selesai teman-teman. Untuk melihat proses pengunduhannya kalian bisa klik yang ini teman-teman. Nah ini masih proses ya. Pengunduhan gambar dari hp saya ke teraboxnya. Nah ini masih proses gambarnya dipindahkan semua. Nanti setelah dipindahkan data kesini ke terabox semua. Nanti kalian bisa menghapus kembali gambar-gambar yang ada di hp android kalian. Jadi memori hp kalian itu mempunyai sedikit ruang ya. Karena kalian telah menghapus ataupun memindahkan file gambar ke semua di hp kita di terabox ini. Nah jika kalian ingin menyimpan lagi file-file atau dokumen yang lain kalian tinggal klik aja tanda plus yang ini. Sini kalian bisa mengunggah video, mengunggah dokumen ataupun mengunggah jarak jauh. Nah jika tadi loading terus kalian dapat memilih yang menu file ya teman-teman. Menu file yang ini. Kemudian kalian bisa pilih disini video ataupun audio ataupun gambar. Nah gitu aja sih teman-teman cara penggunaannya ya. Nggak ribet. Oke teman-teman saya rasa cukup sekian ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf sekian dan terima kasih.